Intro Shalom Bersyukur kepada Tuhan Karena dalam anugerah Tuhan kita sudah memasuki Hari yang ketiga dari tahun yang baru ini Dan kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita berdoa Tuhan berkati kami semua Berbelas kasihanlah kepada kami Biar Allah-Mu yang kudus Yang memberikan pencerahan kepada kami Untuk memahami kebenaran firman-Mu Dan melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Refleksi Gemah pada hari ini diambil dari 1 Tawari 2 Ayat 1 sampai dengan ayat ke-55 Tapi kita hanya akan membaca 2 bagian Alkitab Yang pertama adalah Ayat 1 sampai dengan ayat ke-4 Yang berbunyi demi kira Tentang keturunan daripada Yehuda Inilah anak-anak Israel Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asir Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, dan Shela Tiga orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan syua perempuan kanan itu Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jadi mata Tuhan Maka ia membunuhnya Tamar, menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Syera Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang Ayat 13 sampai 15 Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya Dan Aminadab, anak yang kedua Simea, anak yang ketiga Netanel, anak yang keempat Radai, anak yang kelima Osem, anak yang keenam Dan Daud, anak yang ketujuh Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Ketika kita membaca bagian ini Maka kita melihat sebetulnya keturunan daripada Israel atau Yaakub Dan secara khusus dilanjutkan dengan keturunan daripada Yehuda Bagian ini menjadi menarik karena Kenapa bagian keturunan Yehuda itu menjadi yang pertama Kenapa bukan Ruben Simon atau Lewi Nah, apa sebetulnya yang membuat penulis itu menuliskan Keturunan Yehuda yang pertama Apa yang spesial? Setelah saya melihat bagian ini Saya melihat bahwa ada dua hal Yang pertama Kita melihat dari kejadian pasal 49 Ayat 8 itu perkataan terakhir daripada Yaakub Yaakub memanggil anak-anaknya Dan menyampaikan kepada mereka Apa yang akan mereka alami di kemudian hari Dan ketika memanggil daripada Yehuda Yaakub berkata Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu Dan kepadamu akan sujud anak-anak ayamu Nah, dalam bagian ini mau menggambarkan Betapa Yehuda itu spesial Daripada seluruh kakak beradik Dari keturunan daripada Yaakub atau Israel ini Yang kedua Yang kedua sebetulnya kita melihat Kenapa bagian ini menjadi spesial Kenapa keturunan Yehuda yang pertama Karena Mesias itu datang dari suku Yehuda Dan keturunan daripada Yehuda Dan kalau kita melihat ayatnya Yang ke 13 sampai 15 Di sana kita melihat bahwa Ada Isai Isai itu keturunan daripada Yehuda Dan Isai itu memperanakan Daud Dan kita tahu Mesias adalah keturunan daripada Daud Sehingga itulah yang menjadi pemikiran saya Perenungan saya Bahwa itulah yang menyebabkan Kenapa penulis itu memilih Menuliskan keturunan atau silsila Yehuda Lebih dulu daripada silsila anak-anak Yaakub yang lain Nah, di dalam bagian ini Apa yang sebenarnya dapat kita pelajari Dari bagian ini Yang kita dapat pelajari dalam bagian ini adalah Bahwa sebetulnya Dari silsila Atau keturunan ini Kita bisa belajar Ada tiga hal yang penting Bahwa Pada umumnya orang berkata bahwa Apa yang kita lakukan Ya itu tergantung kita Apa yang kita buat Kita yang tentukan Dan Itu menjadi urusan kita Namun Alkitab itu mengajarkan sebetulnya Bahwa apa yang kita perbuat hari ini Itu akan memberikan dampak yang besar Bagi masa depan Nah Yang pertama Bahwa Apa yang kita perbuat pada saat ini Menentukan masa depan kita Apa yang kita perbuat pada saat ini Menentukan masa depan kita Yang kedua Apa yang kita perbuat saat ini Menentukan bagaimana kita diingat Oleh orang-orang Pada masa yang akan datang Dan yang ketiga Apa yang kita perbuat hari ini Menentukan Kita akan dihakimi oleh Allah Saudara Kalau kita melihat Bahwa di dalam silsila daripada keturunan Yehuda ini Kita melihat ada beberapa Yang dihukum oleh Tuhan Mereka dihukum Oleh karena apa Yang mereka perbuat Saudara Melalui bagian ini Ya kita diingatkan Apa yang kita perbuat hari ini Menentukan Bagaimana Kita dihakimi oleh Allah Oleh karena itu Mari kita Melakukan Dan berbuat Sesuatu yang meaningful Yang berkenan di hadapan Tuhan Yang boleh menjadi berkat Bagi banyak orang Mari kita belajar Untuk memandang kepada Kristus Mendelada di Kristus Di dalam hidupnya Biarlah kita boleh hidup Bagi Kristus Ada suatu pujian yang berkata Mari kita Melakukan Apa yang Kristus kerjakan Mengasihi Yang Kristus Kasih Hidup Bagi Kristus Hidup Hidup bagi Kristus Hanya mungkin karena kasihnya Hidup bagi Kristus Hanya mungkin karena anugerah Mengasihi yang dia kasihi Melakukan yang dia kerjakan Ku mau hidup Hidup bagi Kristus Hidup bagi Kristus Hidup bagi Kristus Hanya mungkin karena kasihnya Hidup bagi Kristus Hanya mungkin karena anugerah Mengasihi yang dia kasihi Mengasihi yang dia kasihi Melakukan yang dia kerjakan Ku mau hidup bagi Kristus Ku mau hidup bagi Kristus Saudara Saudara Biarlah terus kita memandang kepada Kristus Meneladani dia Melakukan Apa yang Tuhan kerjakan Mengasihi Yang dia kasihi Dan ingatlah Bahwa Apa yang kita perbuat Bagi Kristus sehari ini Minggu ini Bulan ini Tahun ini Biarlah semuanya Boleh berkenan Memuliakan Tuhan Menjadi berkat Bagi banyak orang Dan itu Menentukan masa depan kita Menentukan Bagaimana saudara Dan saya diingat Oleh orang-orang yang akan datang Dan bagaimana Tuhan Akan menghakimi kita Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu Berkati kami sebuah Tuhan Kiranya firman Tuhan Boleh kami ingat Dan lakukan Di dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tetap Semangat Tetap Sehat Tetap Percaya Tuhan Yesus Memberkati Amin